Karinding ini sendiri sangat erat sebetulnya hubungan dengan alamnya karena leluhur kita tuh menganggap ini di Sunda tuh sebuah kitab, kitab pertama yang dibikin yang memfilosofikan atau membentukkan tiga unsur tadi tapi dalam bentuk gunung jadi dalam tadi kalau kehidupannya dalam bentuk keyakinan tapi kalau dalam bentuk gunung ini adalah hutan larangan paling atas tuh yang dipegang tuh hutan larangan dimana ini selalu berhubungan dengan alam dimana hutan larangan ini adalah puncak gunung biasanya itu yang bisa menstimulus air hujan untuk kegentong bumi nah setelah ada hutan larangan terus ada batas juga disini biasanya dibatasi larangan terus di bawahnya ada hutan tutupan batasnya adalah mata air yang pertama kali keluar yang disebut pertiwi nah ini ada ceceret kucing kalau disebutnya ini dari sininya kecil lalu sininya jadi besar itu melambangkan aliran air dari mulai mata air yang mengalir pertama kali sampai bercabang nah ketika ada cabang disini itu disebutnya hutan bagian hutan tutupan nomor duanya nah setelah ini bercabang entah jadi berapa desa atau ke beberapa wilayah disini sebutnya hutan baladaan atau hak manusia disimulkan seperti ini ada batasan batasannya lalu setelah terukur dan jumlah air yang mengalir atau yang menjadi sungai kebawahnya jadi berapa sungai disitu bisa diukur terbentuk sebuah pangauban atau wilayah dimana bisa diukur berapa jumlah orang yang bisa ada di daerah situ agar tidak merusak kehutan tutupan apalagi kehutan larangan nah dari dari tiga tiga batasan ini ini adalah ketentuan geografis untuk alam nah untuk hubungan dengan tanaman sehari-hari atau pertanian atau yang ada di wilayah baladaan biasanya si karining ini bisa dipakai untuk komunikasi dengan hama karena orang Sunda itu istilahnya kita tidak boleh membunuh sesama makhluk Tuhan jadi memeh urang ayah si etahela gitu sebelum kita berkebun di area situ pasti tentu hama sudah ada disitu di lahan gabut itu sudah ada hama dan ketika kita babat bukan berarti mereka harus kita bunuh gitu tapi dibagilah sebuah waktu waktu dimana untuk berkebun dimana waktunya untuk hama datang lagi gitu nah itu ada tujuh bulan dari Rasi Bintang Kerta sampai Kerti itu ditabuh hari ini selama tujuh bulan itu si tabuhannya itu tumbuhan itu memang untuk pertama untuk merangsang stomatasi daun atau tanaman itu membuka lebih besar gitu jadi makannya dia tuh lebih banyak dan pertumbuhannya lebih subur kedua ya memang si resonansinya ini bisa mengganggu si hama itu sendiri gitu suaranya dengan dengungnya itu gitu jadi si hamanya mungkin pergi menjauh gitu nah setelah tujuh bulan diwaktu panen sebelum panen biasanya pas awal panen ada lagi ditabur lagi dengan sifat tertentu di mana tabuhan itu untuk mengundang si hama jadi si suara karimin ini untuk mengundangnya biasanya pas panen itu orang tua kita di sunat tidak pernah dihabiskan sampai habis biasanya disisain gitu karena dulu ada istilah kalau padi itu diuntem gitu terus kalau misalkan ubi itu ada beberapa ubi yang sengaja tidak diambil terus kebutuhannya ya itu buat sama itu sirupnya itu diantepkan nah dimana setelah tujuh bulan itu ditabur dan itulah jatah mereka gitu jatah hama nah jadi sirkulasi ekosistemnya alam yang ada disitu masih tetap terjaga entah itu dari makhluk yang terkecil sampai makhluk yang besar karena itu kan alam itu sudah punya ekosistemnya ya nah dari situ tetap terjaga jadi tidak ada yang saling tidak posisi manusia itu tidak untuk membasmi lah gitu terima kasih terima kasih selamat menikmati